Intro Ini mimpi melindurnya Jokowi Uni Arab Emirat akan investasi di Ibu Kota Baru Kagak ada tuh ceritanya Kemudian Sokbank sampai datang ke Jakarta Investasi Rp 1.428 triliun Agak ada tuh, bohong doang Mohon maaf Mas Jokowi Ini proyek gagal Bisa jadi kota satelit China yang baru Cara Mas Jokowi mau mengembangkan daerah itu norak Mohon maaf Mas Jokowi Berhenti jadi presiden Kita bakal ke Timur Kota Baru ini Dengan perpuuh aja cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat Ketemu lagi kita di crosscheck di kanal Youtube Metro TV Saya Indra Molana Ada yang menarik dan belum banyak dibahas Atau diulas di berbagai diskusi Soal pidato Presiden Jokowi Di depan Temasek Holding Singapura Hari Rabu pekan ini Di momen pembukaan pidatonya Kalau kita perhatikan Presiden Jokowi Sempat melontarkan guyonan tentang siapa yang akan menang Pilpres 2024 Di Indonesia Guyonan tentang dinamika Pilpres tanah air Di depan publik negara lain Meskipun pada akhirnya Jokowi menyebut Sorry, wrong speech Namun Presiden menyampaikan keyakinannya Soal pertanyaan siapa yang akan menang Pilpres di Indonesia 2024 ini Juga menjadi pertanyaan semua orang yang hadir di Temasek Singapura itu Sebenarnya di forum ini Presiden banyak berbicara soal jaminan keamanan investasi di Indonesia Dan lebih banyak bicara soal proyek Ibu Kota Nusantara alias IKN Nah bahkan Presiden sempat merayu warga Singapura untuk tinggal di IKN Karena harga rumah di Singapura sudah sangat tinggi Jadi apakah ini kemudian pertanyaannya Mengkonfirmasi urusan cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024 Terkait dengan proyek IKN Yang masih mengalami tantangan mendatangkan investor dari luar negeri Kita akan cross-check ke mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli Saya sekarang minta pandangan Pak Rizal Ramli Yang tentu paham betul soal apa namanya Ekonomi politik Indonesia ya Pak Rizal sudah ada di luar Pernah ada di dalam sistem Saya kira sudut pandang Pak Rizal ini penting Karena kita bicara kan di dalam negeri nih Pak Rizal ini mungkin semua kan tidak mengikuti ya Masyarakat di bawah yang menyaksikan ini Misalnya ada apa sih yang terjadi Oh ada rame-rame cawe-cawe yang menjelang pemilu dan lain sebagainya Untuk memastikan apa? Untuk memastikan pemimpin ke depan Katanya supaya tetap selaras, senafas gitu kan Terus kemudian kita lihat guyonan di dalam konteks mencari investor kan akhirnya kan Untuk IKN itu tetap jalan dan lain sebagainya Maka dimulailah opening speechnya Dengan guyonan seperti itu Hampir 1.000 triliun lah kali Nah proyek ini pada dasarnya proyek mercusuar Yang manfaatnya sangat kecil sekali untuk pengurangan ketimpangan di daerah-daerah Untuk mendorong kemajuan ekonomi di daerah-daerah Karena sifatnya hanya bangunan fisik Dan kita sudah dibohongi berkali-kali Bahwa banyak sekali investor yang sudah tertarik Akan investasi Lihat aja berita-beritanya setahun dua tahun terakhir Dikatakan dari Uni Arab Emirat Akan investasi di Ibu Kota Baru Kagak ada tuh ceritanya Kemudian Softbank Sampai datang ke Jakarta Investasi 1.428 triliun Kagak ada tuh Bohong doang Jadi Softbank Waktu itu katanya mau investasi Satu setengah tahun yang lalu 1.428 triliun Kagak ada tuh Angin sorga palsu doang Kemudian Dibawah pimpinan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair United Kingdom Akan investasi di Ibu Kota Baru Bohong tuh kagak ada Jepang Bakal invest Sama aja Kenapa Proyek ini memang tidak menarik Dari segi Business opportunity Dan yang kedua Sekarang dicoba-coba Ke Singapura Orang Singapura udah biasa hidup nyaman Tertata Suruh pindah Ke Ibu Kota Yang belum jelas ini Walaupun Dikasih Iming-iming HGU-nya 60 tahun Bisa ditambah lagi HGB-nya 50 tahun Bisa dimiliki Dan ditambah Bebas pajak Insentif ini Insentif itu Sampai hari ini Kagak ada yang tertarik Awalnya kan ngatakan Bahwa Ini proyek Dari APBN Hanya sedikit Nanti investor yang masuk Kenyataannya Sampai hari ini Duit APBN Semua Ya Tapi saya angkat topi Sama Mas Jokowi Udah tau proyek Agak visible Tidak ada yang tertarik Masih aja Koper Masih aja Ngeyel Emang investor Buduh apa Gak bisa lihat Dan sebagainya Ya Sudah tidak visible Tidak menarik Ini hanya Pembawasan APBN Tetap aja Kagak Mau di dalam Kayak di luar negeri Di planet Mars juga Kalau kagak gitu Maka gak ading Berminat Nah Kita mesti kaji dulu Apa sih manfaatnya Memindahkan Ibu Kota Baru Tentu ada manfaatnya Ya Pemerintahan Akan lebih Fokus Dan sebagainya Dan sebagainya Ya Dikatakan Karena Jakarta Bakal tenggelam Terus pindah ke sana Eh Tahunya disitu juga Terjadi banjir Bakal makin banyak Banjirnya Ya Nah Pertanyaannya Apa Betul Ada manfaatnya Ibu Kota Baru Kecuali soal istananya Mohon maaf Saya mengatakan Ini Dengan memindahkan Ibu Kota Baru Ke sana Meninggalkan Sejarah Perjuangan Republik Dan kemerdekaan Indonesia Yang ada di Jakarta Di Surabaya Dan sebagainya Meninggalkan Akar historis Dan Sosyologis Dari perjuangan Kemerdekaan kita Yang kedua Ini lebih penting lagi Menjauhkan Menjauhkan Rakyat Dari Pemerintah Pusat Pemerintah Dan DPR Mana ada Rakyat nanti Yang bakal datang Kesitu Ngaduk punya Masalah ini Masalah itu Atau demo Kota ini Bisa-bisa Akhirnya Memang Bisa jadi Kota Satelit China Yang baru Karena RRC China ini Punya Ambisi Teritorial Seperti 9.line Dia Tidak hanya Mau bisnis Dia Mau Punya Bisnis Ambisi Teritorial Nah Kalau ada Satelit Ibu Kota Baru Yang kosong Diisi Cina Dari Beijing Ya Akhirnya Jadi Satelit Indra Mesti ingat Waktu Perdana Menteri Najib Di Malaysia Kuasa Memang Agak Pro China Jatuh Apa Yang terjadi Satu Proyek Kertapi Cepat Dari Kuala Lumpur Johor Dengan Singapura Cina Dibatalin Yang Kedua Najib Membangun Kota Baru Namanya Johor Forest City Pusat Di Johor Diperuntukkan Untuk Imigran Imigran Dari China Daratan Dibatalin Bapak Yang boleh Memiliki Rumah Real estate Di situ Hanya China Malaysia Malaysia Bapak Negara Malaysia Tidak Boleh Dari China Daratan Nah Yang Ketiga Efektif Tidak 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 Cara Lain Memang Kalau Dilihat Pidato Pidatonya Seolah Allah Ibu Kota Baru Akan Mengurangi Ketimpangan Mengalihkan Pusat Kegiatan Ekonomi Ke Daerah Daerah Di Luar Jawa Mohon Maaf Cara Ini Cara Yang Paling Norak Ya Karena Ada Cara Yang Lebih Efektif Indra Masih Ingat Barangkali Pak Habibie Yang Mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi Agar Supaya Semua Tidak Terpusat Di Jakarta Supaya Menyebar Ke Daerah Tapi Pak Habibie Tidak Punya Waktu Untuk Merumuskan Undang-Undang Pelaksanaan Desentralisasi Kami yang Lakukan Pemerintahan Justur Kami Pindahkan Ratusan Ribu Pegawai Negeri Dari Pusat Ke Daerah Supaya Daerah Punya Human Resources Yang Kedua Kami Cid Bikin Undang-Undang Alokasi Umum Bagaimana Membagi Subsidi Dari Pusat Ke Daerah Memang Rumusnya Cuma Dua Banyaknya Penduduk Sama Luasnya Wilayah Jujur Aja Masih Bisa Diperbaiki Yaitu Harus Dimasukkan Faktor Ketimpangan Daerah Daerah Yang Lebih Timpang Harus Lebih Banyak Alokasi Subsidinya Nah Saya Berharap Karena Kami Bikin Undang-Undang Tahun 2000 2001 Sejak Itu Sudah Diperbaiki Sampai Hari ini Perlu Indra Nungguin Rizal Ramzi Dulu Jadi Presiden Nanti Baru Kita Benerit Lagi Kedua Kami Undang-Undang Alokasi Khusus Sehingga Daerah Penghasil Oil And Gas Bisa Dapat Persentase Dari Ekspor Itulah Kenapa Rio Maju Pakanbaru Maju Itulah Kenapa Kalimantan Timur Balikpapan Samarinda Maju Karena Banyak Uang Dari Oil And Gas Jadi Kalau Kita Mau Daerah Daerah Maju Kita Perbaiki Undang-Undang Alikotus Untuk Termasuk Misalnya Daerah Penghasil Batibara Dapat 10% Dari Ekspor Kebayang Nggak Kalimantan Majunya Kaya Apa Daerah Penghasil Mineral Tambang Nickel Emas Apa Aja Dapat 10% Dari Revenue Kebayang Nggak Sulawesi Papua Maju Sumatera Daerah Daerah Penghasil Maritim 10% Dari Ekspor Dapat Makanya Maluku Akan Maju Natuna Akan Maju Rio Lautan Maju Jadi Mohon maaf Mas Jokowi Cara Mas Jokowi Mau Mengembangkan Daerah Itu Norak Pakai Cara Yang Lebih Canggih Yaitu Ubah Undang Undang Alokasi Umum Dan Alih Kursi Khusus Supaya Daerah Dapat Tambahan 10% Dari Ekspor Revenue Maju Daerah Yang kedua Ubah Pajaknya Karena Pajak Hari ini Kan Sama Buat Seluruh Indonesia Yang Bener Aja Kalau Mas Jokowi Cerdasan Dan Timnya Cerdasan Dikit Kurangi Pajak Di Daerah Indonesia Timur Tidak Usah 30% 10% Doang Daripada Tidak Ada Business Activity Apa Yang Terjadi Bisnis Dari Jabutabek Pindah Ke Flores Pindah Ke Maluku Daerah Lain Gitu Aja Soan Ngeyel Lagi Pertanyaan Sama Pak Rizal Sekarang Kita Masuk Ke Soal Apa Namanya Demokrasinya Pak Rizal Kan Juga Apa Namanya Di dalam Sistem Kita Bicara Bangsaan Ketika Apa Namanya Proses Gara-gara IKN Tetap Mencari Investasi Memyakinkan Investor Agar Tetap Sama Seolah Dengan Presiden Jokowi Begitu Ya Maka Ada Seolah Proses Di dalam Negeri Dalam Konteks Politik Demokrasi Ini Itu Terkorbankan Dengan Nama Cawe-cawe Dan Lain Sebagainya Jadi Ada Satu Proyek Yang Mau Dikejar Ya Ini Konteksnya Bangsa Juga Misalnya Kalau Bicara Rikain Plus Minus Laya Pak Rizal Mengkritisi Mungkin Dari Sisi Pemerintah Meyakini Ada Yang Baik Untuk Bangsa Ini Gitu Tapi Ada Satu Hal Padahal Demokrasi Yang Terbangun Sudah Sangat Sebenarnya Baik Ini Menjadi Kemudian Dikorbankan Dan Baru Kali Ini Kita Mendengar Seorang Presiden Langsung Bicara Soal Cawil Baru Kali Ini Selama Saya Mendengar Apa Dari Pemilu Ke Pemilu Ya Saya Juga Melakukan Peliputan Dari Pemilu Ke Pemilu Baru Kali Ini Kita Sama Sama Mendengar Sebagai Media Juga Presiden Bila Akan Cawi Cawi Gitu Pak Rizal Indra Sebelum Saya Jawab Pertanyaan Indra Pindah Ibu Kota Di Seluruh Dunia Itu Biasa Ada Yang Berhasil Ada Yang Gagal Harusnya Kita Belajar Dari Pengalaman Di Dunia Itu Yang Gagal Contohnya Brasilia Ibu Kotanya Rio Di Janeiro Bikin Ibu Kota Baru Brazilian City Butuh Waktu Terbang Berapa Jam Ke Sanda Gagal Hanya Jadi Monumen Karena Tetap Fungsi Politik Ekonomi Tetap Di Rio Janeiro Itu Hanya Jadi Retreat Para Pejabat Untuk Ngabisin SPJ Yang Kedua Adalah India Dulu Ibu Kotanya Lama Old Delhi Dirancanglah Ibu Kota Baru Lebih Hijau Lebih Dingin Di Utara Namanya Punjab Butuh Waktu Terbang Ke Sana Gagal Karena Hanya Jadi Modumen Akhirnya Dibikin Ibu Kota Baru Namanya New Delhi Yang Satu Jam Dari Old Delhi Sukses Berhasil Sebagai Ibu Kota Demikian Juga Kuala Lumpur Waktu Mahathir Pindahkan Ke Putrajaya Hanya Satu Jam Berhasil Sukses Esensinya Ibu 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 Kota Hanya Berhasil Kalau Naik Mobil Itu Perkendaraan Dua Jam Dari Ibu Kota Lama Sehingga Betul-betul Tetap Fungsinya Itu Efektif Dan Efisien Nah Kalau Saya Lihat Dalam Konteks Politik Seperti Indra Tanyakan Ini Pemaksaan Kendak Pemaksaan Kendak Dari Seorang Presiden Yang gagal Merancang Merencanakan Hal yang Baik Untuk Indonesia Maksakan Penerusnya Supaya Ngikutin Tujuan Dia Mohon Maaf Mas Jakowi Ini Proyek Gagal Tanpa Perencanaan Yang Matang Seolah-olah Dari Swasta Buntutnya Nanti Kayak Kereta Api Cepat Biayanya Berlipat-lipat Mutangnya Banyak Delay Dan Tidak Fungsional Mohon Maaf Mas Jakowi Mas Jakowi Berhenti Jadi Presiden Kita Batalkan Ibu Kota Baru Ini Dengan Perpul Cukup Batal Ya Yang Ada Kita Manfaatkan Semaksimum Mungkin Tapi Kita Ubah Dengan Adanya Undang-undang Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus Sehingga Daerah-daerah Bisa Berkembang Lebih Hebat Lebih Cepat Dari Mimpi Asal-asalan Mimpi Melindurnya Mas Jakowi Terima kasih Baik Jadi Kalau Pandangan Pak Rizal Berarti Menurut Pak Rizal Sebaiknya Pemimpin Kedepan Presiden Kedepan Membatalkan IKN Maksudnya Pak Rizal Berarti Ya Batalkan Dengan Satu Perpuk Tapi Ganti Dengan Memperbaiki Undang-Undang Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus Supaya Daerah-daerah Kebagian Persentase Dari Pendapatan Ekspor Sehingga Mereka Lebih Maju Yang Kedua Ubah Sistem Pajak Daerah-daerah Yang Terkebelakang Turunkan Pajaknya Ke 10% Otomatis Akan Terjadi Re-allocasi Industri Karena Poinnya Masuk Pak Rizal Semangatnya Sama Substansinya Sama Desentralisasi Pemerataan Tapi Tidak Dengan Ibu Kota Baru Maksudnya Gitu ya Pak Rizal Kota Baru Mungkin Pak Rizal Memberikan Gambaran Tidak Hanya Bicara IKN Secara Kacamata Ekonomi Indonesia Tapi Juga Secara Politik Seolah Sekarang Kan Menjadi Terhubung Mau Tidak Mau Ada Kacamata Yang Melihat Ini Terhubung Gara-gara IKN Kemudian Presiden Mengutarakan Cawai-caai Jadi Yang Dimasuk Kepentingan Nasional Ini Jangan-jangan Adalah IKN Itu Pak Rizal Silahkan Pak Rizal Indah Kalau Dibilang IKN Proyek Nasional Saya Mohon Maaf Ini Mimpi Melindurnya Jokowi Ya Dan Manfaatnya Untuk Percepatan Perkembangan Ekonomi Di daerah Kecil Sekali Tapi Anggarannya Akan Beripat-ipat Nah Dia Cawai-cawe Sebetulnya Bahasa Sederhana Pemaksaan Kehendak Jokowi Ambisi Melindur Dia Jadi Wajib Jadi Ambisi Calon Presiden Yang Dia Dukung Istilahnya Proyek Ini Rencanaannya Enggak Bener Financing Nya Bermasalah Pengguninya Pun Nanti Sedikit Iya Kan Ini Kan Ngajak Orang Jatuh Pelumpur Emang Presiden Yang Baru Siapapun Mau Diajak Jatuh Kelumpur Yang Bener A Jeloh Iya Kan Tentu Dia Pengen Legitimasi Baru Dia Pengen Support Baru Dari Rakyat Semuanya Dan Dan Akan Makin Kelihatan Bahwa Proyek Ini Hanya Mimpi Melindungi Jokowi Ya Oleh Karena Itu Perlu Dibatalkan Gak Usah Ribet-ribet Dengan Satu Perpuah Selesai Di Barang Iya Kan Dan Yang Kedua Tapi Kita Harus Percepat Pembangunan Daerah-daerah Supaya Pusat Ekonomi Itu Menyebar Keluar Jawa Tidak Hanya Di Jakarta Ya Jadi Mas Jokowi Udah Wis Wis Sampean Itu Udah Kebablasan Jangan Ngajak-ngajak Orang Masuk Terima kasih Baik Terima kasih Pak Rizal Ramli Terus Waktunya Dalam Diskusi Kali Ini Dalam Crosscheck Terima Kasih Salam Sehat Untuk Kita Semua Saya Indra Mulana Pamit Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai